hai oke kalau sudah pas kita tekan ya jangan sampai salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel jisoku Banyuwangi Alhamdulillah hari ini kita akan bagikan ya cara membersihkan kaca Casio G-Shock ya yaitu tipe GW9200 ya Reisman untuk hal ini sering terjadi ya Paman jadi untuk tipe G-Shock yang menggunakan toksolar ya atau solar panel kaca menjadi berembun ya atau kabut seperti itu hari ini akan kita bagikan ya cara melepas kaca serta membersihkannya ya Paman oke langsung saja ya kita bongkar kita memerlukan obeng klus ya jadi untuk tipe GW9200 Reisman ini tidak terlalu susah ya Paman untuk membuka kacanya dengan menggunakan alat-alat sederhana ya nanti akan kita pakai yaitu tutup botol minuman ya Paman jadi untuk LCD rusak ini ya Paman ya putus digitalnya dan Insya Allah next video kita akan ganti ya dan backers झार selamat menikmati oke paman setelah kita bongkar semua ini tinggal housing dan sensor ya perlu kita copot dan seperti yang paman-paman lihat ya kabutnya seperti itu ya kotor banget nanti kita akan bersihkan ya kita lanjut melepas sensor ya paman perlu dicatat bahwa sensor tipe G-Shock GW9200 ini rentan rusak ya gampang sekali rusak maka harus ekstra hati-hati ya paman selamat menikmati Oke paman jadi kita menggunakan alat sederhana ya untuk membongkar kaca raceman ya tipe GW9200 kita akan buka menggunakan tutup botol ini ya jadi dilapisi double tip ya biar ada empuk-empuknya paman biar tidak pecah panel solarnya paman-paman juga bisa menggunakan alat ya alat khusus untuk membuka kaca jadi jisoku banyuangi membagikan tutorial sederhana untuk membuka kaca menggunakan tutup botol oke paman langsung saja ya kita eksekusi ini kita paskan ya jadi paman-paman bisa melakukannya sendiri di rumah ya untuk membersihkan kabut ini ini saya melakukannya di atas laptop memang pelan-pelan saja oke paman jadi sudah lepas ya kita sudah berhasil melepas seperti ini ya housing G-Shock GW9200 ini jadi kaca plus solar panel ya seperti ini dilem ya nanti kita lepas jadi penyakit G-Shock yang berjenis stock solar ya atau solar panel memang seperti ini ya sering muncul kabut ya Oke pakai paman jadi untuk membuka solar panelnya jangan sampai diangkat ke atas ya atau dicukit nanti akan mengakibatkan pecah ya paman jadi digeser sedikit-sedikit ya menggunakan kuku juga bisa menggunakan pinset yang berjenis plastik juga bisa tapi enak pakai tangan ya paman jadi kita bisa merasakan ya paman seperti ini ya digeser-geser soalnya ini ada double tipnya ya ada lemnya digeser pakai kuku begini paman nanti kalau lemnya sudah agak enggang boleh kita angkat ke atas ya jadi seperti ini melingkar tidak lengket lagi kita boleh tarik ke atas pelan-pelan seperti ini paman kemudian digeser ya digeser begini ya paman mohon naaf ini kameranya ringnya sempit ya seperti ini ya digeser seperti ini jangan sekali-kali dicukit ke atas ini itu mengakibatkan pecah ya seperti ini seperti ini ya paman jadi kabutnya ya bisa paman-paman lihat ini kabutnya paman kabutnya paman kok solar pasti mengalami begini ya kabut oke paman kita lihat gajahnya ya gajahnya seperti ini ya tebel oke paman kita lanjut membersihkan ya seperti ini paman-paman bisa lihat perbedaannya jangan ditekan terlalu keras ya karena tipis sekali kacanya seperti ini kita coba lap semuanya paman pelan-pelan saja mudah-mudahan panel solarnya tidak rusak ya paman karena dari sononya ini dilem ya seperti ini sudah terlihat ya nanti kita tinggal semprot ya untuk menghilangkan debu kita lanjut membersihkan kacanya ya paman jadi untuk membersihkan kaca dan panel solar kita membutuhkan lap kering ya paman jadi lap ini tidak dijual di mana-mana ya paman jadi paman-paman cukup pergi ke dapur lalu menggunting ya gumbel yang ada di dapur ini paman atau baju bekas ini mari kita bersihkan jadi nggak ada yang jual ya paman kain seperti ini kalau kacanya sendiri tebel sekali jadi jarang sekali pecah ya yang sering pecah adalah panel solarnya ya kebetulan kita tidak mempunyai cairan untuk membersihkan kaca ya jadi ini menggunakan minyak kayu putih ya paman tidak apa-apa untuk menghilangkan lemnya seperti ini jadi kacanya jisok sendiri dari mineral kristal ya jadi aman menggunakan minyak kayu putih dan jangan sekali-kali menggunakan bensin ya paman tidak disarankan karena terlalu keras takutnya nanti kacanya menjadi baret ya seperti ini kita hilangkan dulu semua lemnya jangan terlalu ditekan ya paman ini saja agak sedikit hilang ya paman karena nekannya terlalu keras jadi nanti kita warnai lagi ya oke paman jadi setelah dilap pakai lab kering ya kita lihat kaca benar-benar bersih ya seperti ini jadi untuk panel solarnya sudah kita bersihkan ya seperti ini sudah bersih oke paman kita lanjut memasang ya jadi untuk pemasangan kita nggak usah pakai lem ya paman karena nanti akan repot ya karena nanti akan repot ya jika pakai lem bisa jelembret ya paman belepotan oke jadi seperti ini panel solarnya nanti ini kita pasang terakhir ya lewat bawah sini kita lanjut semprot ya paman menggunakan kiotos jadi sil kaca dulu yang dipasang seperti ini dipastikan nggak ada debu lagi ya oke paman kita lanjut memasang kaca ya kita semprot dulu pastikan semua bersih ya bebas debu kita bersihkan ya pakai kiotos seperti ini lalu kita pasang ya paman sulit sekali ya sulit sekali ya dimisingnya ini karena benar-benar harus bersih ya langsung kita pasang bismillahirrahmanirrahim harus benar-benar pas ya insya Allah next video kita akan beli alatnya ya paman alat untuk bongkar pasang kaca jisok doakan saja ya jadi untuk paman-paman jangan lupa ya terus dukung channel jisoku banyuangi dengan cara like komen dan subscribe ya paman supaya kita lebih semangat lagi ya untuk membuat tutorial sederhana oke kalau sudah pas kita tekan ya jangan sampai salah jangan lupa baca bismillah ya seperti ini jadi kalau ada alatnya lebih mudah ya paman tinggal dipres saja sudah jadi seperti ini ya paman sudah selesai kita lap lagi ya oke paman yang terakhir kita semprot lagi ya pakai kiotos seperti ini dan kita lihat hasilnya ya paman jam tangan kita kembali bersih ya seperti baru oke paman tutorial untuk hari ini kita akhiri ya semoga bermanfaat dan jangan lupa ya paman selalu berbuat kebaikan jisoku banyuangi mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jisoku banyuangi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati